bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau buat nasi uduk ungu teman-teman ini berasnya sudah saya siapkan ada daun jeruk ada daun salam serai terus ada jahe ada lengkuas ini yang warna ungu ini itu kelapa parut saya campur dengan ubi ungu yang sudah diparut terus diambil sarinya santannya sebanyak 700 ml itu per 500 gram beras teman-teman jadi kalau misalnya beras teman-teman itu sedikit keras teman-teman bisa nambahin santannya jadi 800 ml tapi ini saya pakai 700 ml ini saya buat untuk 1,5 kg karena di rumah itu banyak jadi teman-teman kali aja 700 ml per berapa kilo yang teman-teman mau buat oke saya mau apa mau olah dulu ini teman-teman mau dipanasin dulu kompornya ya dipanasin dulu kita masak si santan ungunya ini dengan api kecil jangan api besar takutnya santannya pecah teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim kita tuang ini tadi 700 ml ya tapi ada tambahan santan sebentar saya kasih karena saya pakai 1,5 kg beras ya ini saya tambahin santannya yang sisanya ini teman-teman bisa lihat di dalam situ itu apa ubi ungunya lengket teman-teman apa sari-sari ungunya itu masih ada tuh bisa lihat tuh ke dalam situ kan ada ungu kan itu apa sari-sari si ubi ungu oke terus kita mau turunin serai dan kawan-kawan oke saya ambil dulu ya oke kita ambil nyalahin kecilin apinya dulu teman-teman ya kayaknya kegedean oke ini serainya saya masukin teman-teman ya nanti kalian bisa lihat resepnya di link deskripsi itu serainya sudah saya geprek teman-teman itu serainya sudah saya geprek jahenya juga sudah saya geprek terus lengkuasnya juga saya geprek ini daun salamnya dan daun jeruknya saya turunin Masya Allah ini sudah pasti wangi ya teman-teman Masya Allah daun jeruknya teman-teman bisa lihat ini kita aduk kita aduk tunggu apa kita tunggu sampai mendidih teman-teman baru berasnya kita turunin ya ini kita turunin garam dulu teman-teman ya kita turunin garamnya terus saya juga nambahin apa kaldu jamur kaldu jamur disini saya pakai totole teman-teman tapi buat teman-teman yang gak mau pakai kaldu jamur juga gak apa-apa cukup garam aja boleh ya ini saya turunin kaldu jamurnya teman-teman bisa lihat kaldu jamurnya saya turunin masalah skip atau tidak di skipnya itu tergantung teman-teman ya oke diturunin lagi kaldu jamurnya ini kita aduk teman-teman sampai mendidih ya insyaallah ini diaduk oke ini sudah mendidih ya teman-teman teman-teman bisa lihat kita bisa turunin berasnya ini gak usah di aron lagi teman-teman kalau udah kayak gini insyaallah nasinya itu tahan ini saya turunin berasnya bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan teman-teman takut kepercik airnya oke bismillah sambil diaduk sambil diturunin ini ini kita aduk terus ya teman-teman jangan ditinggalin abis diturunin berasnya jangan ditinggalin harus diaduk terus sampai si beras apa si kuah santan yang ungu ini yang masyaallah itu meresap masuk ke dalam berasnya sampai airnya itu gak ada ya bismillah kita aduk ini pelan-pelan ngaduknya bismillah ini sudah meresap airnya air si santan itu ini teman-teman bisa lihat masyaallah cantik ungunya masyaallah barakallah cantik ini kita mau kukus ya teman-teman kita kukus dulu ini kita kukus taruh dalam dandang ya kita kukus ini selama 40 sampai 1 jam ya oke kita nyalain kompor kita tutup ya kita kukus dulu bismillahirrahmanirrahim ini kayaknya udah masuk teman-teman teman-teman wanginya sudah keluar masyaallah kita mau menyajikannya dulu ini teman-teman lihat masyaallah cantik ungunya ya itu rempah-rempahnya masih ada ya Allah ini sudah saya sajiin teman-teman teman-teman bisa lihat ini ada ubi ungu ini saya kasih topping kayak gini telor aja masyaallah tapi lauknya saya pakai ayam panggang nanti ini kok di vlog selanjutnya saya masukin resep ayam panggang buat teman-teman terima kasih syukron wajah sakumullahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati